yang menjadi pertanyaan kami bagaimana standar menjadi seorang konten kreator yang sukses apakah biasa yang kera itu biasa-biasa saja atau memang butuh suatu kematauan yang mendalam ya mungkin itu pertanyaan Bapak Ibu ya ini pertanyaan yang bagus ya karena sifat dasar new media itu sudah mengaburkan kedudukan sumber dan penerima pesan beda pada media konvensional dimana sumber dan penerima atau halayak itu terpisah tapi di new media seorang halayak juga bisa menjadi seorang sumber pesan sekaligus jadi kita sebut sebagai prosumer produsen dan sekaligus sebagai konsumer ya oleh karena itu kita harus punya keterampilan skill di dalam menerima mengolah dan memfilter menganalisis pesan ini kita sebagai halayak tapi kita juga harus punya kemampuan bagaimana membuat, menciptakan, mengolah dan mendistribusikan pesan ini kita sebagai sumber menjadi halayak yang cerdas juga itu tidak mudah karena itu banyak orang, banyak halayak yang salah menerima pesan ya karena mereka tidak punya filter, mereka tidak punya daya analisis tapi lebih sulit lagi kita menjadi seorang sumber pesan salah satunya itu adalah konten kreator bagaimana cara kita menjadi konten kreator ya ini ada dua yang perlu kita kuasai ada pengetahuan teknis yang kedua pengetahuan non teknis pengetahuan teknis itu misalnya pengetahuan mengenai aplikasi bagaimana kita memproduksi pesan menggunakan aplikasi apa kemudian kita menggunakan video editor, audio editor kemudian bagaimana kita menyatukan itu ya itu penting kemudian bagaimana kita mengupload pesan bagaimana kita mengenalisis pesan yang sudah kita simpan misalnya di youtube ya trennya bisa kita pahami ini teknis jadi perangka-perangka itu harus bapak ibu dulu kuasai untuk menjadi konten kreator pahami dulu ini perserataan teknis sampai kita juga menyiapkan perangka-perangka hardwarenya jadi bukan cuma softwarenya saja bapak ibu harus kuasai hardwarenya juga harus kita siapkan saya dulu waktu mau bikin channel youtube saya beli tripod saya beli mikrofon saya beli macam-macam lah gitu ya beli lampu saya tidak beli kamera karena sudah ada hp yang saya gunakan untuk merekam saya pakai handphone atau pakai laptop untuk merekam saya rencana beli kamera tapi akhirnya tidak jadi ini hardwarenya kemudian saya belajar aplikasi cara bikin sampul cara merekam merekam video saja merekam audio saja cara menyatukan cara memotong cara mengisi suara cara mengisi latar itu semua dipelajari pakai banyak aplikasi mungkin ada 10 aplikasi yang harus kita kuasai nah itu teknis kemudian aspek non teknis ini lebih penting apa itu aspek non teknis pertama memang kita punya ide banyak orang punya keterampilan teknis tapi dia tidak punya gagasan ini dulu kalau anda bikin konten tidak punya ide pasti kontennya itu seperti orang memasak tanpa garam kenapa? karena ruhnya tidak ada ya jadi idenya apa yang kita mau sajikan ya kemudian kita juga memang punya keahlian di bidang itu kita mau menyajikan tema apa itu kita memang paham ilmunya karena kita akan mentransfer ilmu melalui media jadinya kalau kita tidak punya ilmu nanti pesan-pesan yang kita sampaikan itu tidak nyambung makanya banyak itu kalau kita nonton materinya tidak nyambung karena memang dia tidak membangun gagasan pesan itu dari satu keahlian nah ini penting ya oleh karena itu kalau kita membuat konten itu paling bagus kalau kita mulai dari bidang profesi kita bidang keilmuan kita bidang keseharian kita jangan jauh-jauh dari situ kemudian kita juga perlu pengetahuan mengenai manusia ya mengenai hal layak bagaimana mempengaruhi hal layak dan sebagainya ya ya itulah kalau Bapak menjadi konten kreator itu pengalaman saya seperti itu dan membangun satu channel itu itu gampang-gampang susah ya apalagi kalau kita punya idealisme tapi kalau kita tidak punya idealisme ya bisa saja sembarang kita bikin tapi kalau kita punya idealisme kita akan bertahan pada ide kita bertahan pada integritas kita sebagai seorang konten kreator jangan bikin banyak kan begitu karena mau viral bikin nafas itu sampai pernah kan juga viral itu dia mau bikin konten dia kasih hadiah ke orang-orang miskin berisi sampah kemudian setelah orang itu terima kaget marah-marah baru di syuting baru di upload supaya banyak itu kan itu kan bikin konten yang yang tidak manusiawi ya jadi konten itu bukan segalanya juga walaupun tadi kita sebut konten adalah raja tapi jangan juga mempertuhankan konten itu konten itu harus berisi idealisme ya itu menurut saya ya karena konten itu adalah alat bagi kita untuk berdakwah alat bagi kita untuk mendidik masyarakat jadi kalau kita mau menjadi konten kreator memang kita harus punya skill yang kedua kita harus punya integritas itu yang penting karena itu dah cara kita untuk bermanfaat bagi orang lain kira-kira begitu pak ya tapi itu adalah proses pembelajaran yang tidak pernah selesai ada saja kurangnya kalau kita bikin satu karya ada saja kurangnya kita sudah bikin yang maksimal selalu saja ada kurangnya itulah cara kita belajar bapak ibu terakhir ini yang saya ingin juga ingatkan pada bapak ibu setelah kita belajar bapak ibu tolong praktekan ya jadi tolong bapak ibu bikin konten tolong bapak ibu bikin channel selamat menikmati